Pakan apa sih yang paling baik untuk pengembukan maupun breeding domba maupun kambing? Kalau saya pribadi berkaca dari pengalaman HGFAM itu, Alhamdulillah kami sudah pernah mengalami, pernah mencoba semua jenis pakan gitu ya. Semua jenis pakan baik dari kering, silase, fermentasi, bahkan hijauan murni kami sudah pernah mencoba. Tapi memang segmentasi itu tidak bisa kita pisahkan, jadi menjadi satu kesatuan. Ibaratnya biaya yang paling besar dalam pengeluaran di sebuah kandang ternak atau di sebuah pertanian rumpa maupun kambing itu adalah pakan sebenarnya. Jadi kalau kita bisa manage itu benar-benar, insya Allah kita akan mendapat hasil yang luar biasa. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bagus Indro. Saya dari SJFAM Semarang yang beralaman di Jalan Jertes Raya, Gunung Pati, Kota Semarang. Salam sejahtera untuk petanak Indonesia. Salam sukses. Kami bergerak di bidang budidaya kambing dan domba. Tapi khususnya untuk di Gunung Pati ini kami banyak berkecimpung di dunia domba. Mulai dari ada breeding, mulai fattening juga ada, lalu ada kandang-kandang transit untuk bibitan. Jadi insya Allah untuk teman-teman yang membutuhkan bibit, membutuhkan gemukan, insya Allah kami siap support. Dan juga kami mengelola pakan sendiri untuk pengemukan domba. Bagi teman-teman juga yang membutuhkan, insya Allah kami siap support, siap untuk kirim-kirim juga. Insya Allah harga bersahabat dengan kualitas yang maksimal tentunya. Awal mula berdiri SJFAM ini kurang lebih 9 tahun yang lalu. Jadi mentor saya yang pertama mengawali di kandang ini kurang lebih 9 tahun yang lalu. Dengan kecil-kecilan, modal seadanya, lalu dikembangkan. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah punya 4 kandang. Empat kandang itu dengan kapasitas kurang lebih hampir 2.000 ekor total. Jadi alhamdulillah sampai saat ini bisnis domba ini masih dipandang menguntungkan. Meskipun banyak sekali kendalanya, meskipun banyak sekali tantangannya, insya Allah dengan ikhtiar yang kuat, insya Allah kita bisa untuk melalui itu semua. Banyak yang bilang, kalau pelihara domba jangan pakai yang ini, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Kalau untuk peternak muda, kalau untuk peternak yang baru-baru, mohon jangan didengarkan. Jadi tetap ada pendirian dulu, nanti bisa dievaluasi hasilnya seperti apa, nanti bisa dikoreksi untuk kedepannya seperti apa, insya Allah akan menjanjikan pasar yang luar biasa. Karena ini bukan sesuatu yang tidak bisa dihitung sebenarnya. Tetap kita bisa hitung, tetap kita ada evaluasi, kita ada koreksi, insya Allah dengan ikhtiar, dengan keseriusan, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Insya Allah seperti itu. Seperti di SJ Farm sendiri, di awal-awal perjubangannya juga banyak mengalami kendala-kendala yang sangat luar biasa, mengalami pasang surut yang luar biasa. Pernah satu kali itu, jadi kita mendatangkan kurang lebih 300 ekor dari daerah Jawa Barat itu, banyak sekali kematian di sana. Nah, sampai mungkin 70 atau 80 ekor waktu itu, saya kalau nggak salah ingat. Waktu itu, padahal itu hampir idulat ha, dan itu persiapan untuk idulat ha, dan ini merupakan menurut saya suatu tantangan dan suatu pengalaman yang luar biasa. Jadi, insya Allah kalau memang kita ikhtiar di sana, kalau kita serius, insya Allah bisa lah kita menghandle itu. Di tahun-tahun selanjutnya, di tahun-tahun berikutnya juga, Alhamdulillah kita sudah tidak ada hal-hal lagi seperti itu. Jadi, pengalaman, jadi pelajaran luar biasa yang bisa kita serat. Ada pertanyaan juga, mungkin saya banyak baca di komen teman-teman gitu. Jadi, pakan apa sih yang paling baik itu untuk pengemukan maupun breeding domba maupun kambing. Kalau saya pribadi berkaca dari pengalaman S.J.Fam itu, Alhamdulillah kami sudah pernah mengalami, pernah mencoba semua jenis pakan gitu ya. Semua jenis pakan, baik dari kering, silase, fermentasi, pakan hijauan murni kami sudah pernah mencoba. Tapi, memang segmentasi itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi, menjadi satu kesatuan. Ibaratnya, biaya yang paling besar dalam pengeluaran di sebuah kandang ternak, atau di sebuah pertanian domba maupun kambing itu adalah pakan sebenarnya. Jadi, kalau kita bisa manage itu benar-benar, insya Allah kita akan mendapat hasil yang luar biasa. Contoh lah, breeding. Breeding itu, kalau kita pakai pakan kering sama seperti pengemukan, ya tentunya tidak jadi karena pakan mahal. Sedangkan kita tidak pernah tahu, anaknya itu jantankah, betinakah, mau satu atau dua atau tiga atau empat bahkan, nah itu kita tidak pernah tahu. Makanya, tetap pakan itu kita menekan seminimal mungkin. Sebaliknya, dengan pengemukan, program pengemukan, kita tidak bisa dengan pakan hijauan. Karena pakan hijauan itu akan tentunya jauh lebih lama dibandingkan pakan kering, maupun fermentasi, ataupun silase. Nah, jadi, harus sesuai dengan jalurnya. Harus sesuai dengan arahnya mau kemana. Kita mau pengemukankah? Kita mau breedingkah? Nah, jadi pakan itu harus kita rencanakan dari awal. Seperti itu. Contoh kita untuk pakan kering. Ibaratnya kita taruhlah pakan kering itu 2 ribu per hari. 2 ribu per hari, kalau kita pengemukan 90 hari, itu pakannya saja, itu kita habis 180 ribu per satu periode untuk tiga bulan. Untuk tiga bulan, anggaplah kita kenaikan itu 6 kilo. 6 kilo, katakanlah kali 50 ribu. Itu 300 ribu. Kalau kita kiloannya sama, harga beli dan harga jual, berarti kita masih punya selisih 6 kali 50 itu 300, dikurangi 180 kurang lebih 120 ribu. Itu kalau pakai pakan kering. Dengan periode pengemukan tiga bulan dan estimasi kenaikan adalah 6 kilo. Itu contoh saja untuk teman-teman. Jadi mungkin nanti bisa dipotak-potak sendiri, kira-kira mau mempersiapkan makanan yang seperti apa, dengan harga berapa, dengan masa panen yang seberapa lama. Dan juga jangan lupa untuk pembibitan itu juga tidak kalah penting. Pembibitan itu harus dimulai dari bibit pertama yang sehat. Yang kedua adalah yang qualified. Qualified itu baik dari fisiknya maupun secara bobot sendiri. Bobot itu jangan, kalau bisa jangan di bawah 14 kilo. Karena apa? Karena ketika jendengan masukkan bibit yang di bawah 14 kilo, otomatis itu akan, perkembangannya akan lari ke struktur tulangnya dia. Jadi kalau menunggu gemuk otomatis lama. Kalau bisa di 14 atau 15 kilo itu yang paling ideal untuk pengemukan. Kalau breeding nggak ada masalah. Jadi kalau breeding mau bagaimanapun, selama indukan itu kita maintain dengan baik. Kita kasih kalsium, kita kasih mineral yang banyak, hijauan yang cukup. Insya Allah akan baik buat perkembangan jain India. Jangan lupa satu bulan sebelum panen dan satu bulan setelah masa kelahiran tetap kita treatment khusus. Kalau bisa kasih pakan yang bagus, dikasih vitamin, dan lain sebagainya untuk mempersiapkan masa kelahiran dan masa menyusui awal. Karena itu penting untuk si Indo dan juga untuk anaknya sendiri. Bisa anaknya satu, bisa anaknya dua, atau tiga mungkin. Nah, itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai ketika melahirkan, kita nggak tahu, nanti anaknya nggak mau menyusui. Sehingga kolostrumnya tidak terserap dengan maksimal oleh si anak. Akhirnya anaknya drop, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin perlu diperhatikan supaya tidak menjadi hal yang sia-sia. Atau menjadi kendala, atau menjadi masalah. Padahal itu sebenarnya bisa di-maintain, padahal itu sebenarnya harus diperhatikan. Makanya, teman-teman, kalau bisa, banyaklah belajar, banyaklah menimba ilmu, supaya tahu, benar-benar tahu, step by step untuk segmentasi panjenengan. Bisa di-breeding, oh harus ngapain aja, pengemukan, oh harus ngapain aja, makanya seperti apa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dari perjuangan kami selama ini, Alhamdulillah tahun ini, saya masih bersyukur banget. Di idulatan tahun ini, periode ini, kita bisa menjual hampir seribuan ekor. Seribuan ekor, hampir seribu lah. Itu, kenapa kok bisa seribu? Mungkin pertanyaannya itu ya. Kami banyak dari lembaga sebenarnya. Jadi, lembaga-lembaga zakat itu yang mengadakan program tebar kurban, atau sebar kurban itu banyak sekali yang masuk ke kami. Kami suplai ke lembaga tersebut dengan jumlah yang tentunya tidak sedikit, karena permintaan mereka banyak sebenarnya. Cuma karena tahun ini kebetulan kita bertepatan dengan PPKM, juga masa pandemi yang belum berakhir, ini sedikit mempengaruhi kuota dari penjualan kami. Kalau di tahun kemarin kita bisa menjual seribu lebih, tahun ini kita masih tetap bersyukur dengan penjualan di angka hampir seribu. Untuk angka hampir seribu itu pun, itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Jadi, dimulai dari awal itu, kami mungkin hanya bisa menjual 30 sampai 50 ekor, sampai 200an, sampai 500an, sampai saat ini, Alhamdulillah bisa hampir seribu itu tetap dengan perjuangan teman-teman yang ada di kandang semua. Dan juga, intinya adalah silaturahmi sebenarnya. Saya selalu bilang, silaturahmi itu akan jauh lebih berharga ketimbang jenengan cari untung. Karena apa? Di bisnis domba ini, pemainnya sebenarnya hanya itu-itu saja. Hanya itu-itu saja. Ada fam baru muncul, pemainnya ya itu lagi. Ada fam baru lagi, pemainnya ya itu lagi. Sehingga hanya berkutat di situ-situ saja. Kalau kita tidak kenal satu sama lain, kita hanya tahu nama fam, ya otomatis kita akan selalu bertanya-tanya, ini punya siapa, ini punya siapa. Kalau kita tahu ini satu-satu orang yang pemain domba, otomatis kita sudah tahu, oh ini punya si A, ini punya si B. Jadi, ketika kita ada kebutuhan, atau kita banyak stok, kita bisa lempar ke teman-teman. Dan pokoknya silaturahmi itu tetap-tetap harus utama. Janganlah kita cuma semata-mata mencari untung dari kawan. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan kawan kita ini untuk kepentingan kita. Seperti itu. Di tahun ini, di Idul Adha, itu kan banyak sekali lembaga yang masuk, kami dari berkah silaturahmi lah, ibaratnya seperti itu. Jadi, tetap jangan, ibaratnya jangan cari untung dari teman. Tapi silaturahmi tetap harus dijaga. Seperti itu. Untuk teman-teman yang baru memulai, pengen memulai bisnis di dunia domba ini, insya Allah kami di tahun-tahun ini akan membuka kemitraan untuk teman-teman yang baru mulai. Insya Allah kami siap dampingi, kita siap support bibit, kita siap support pakan, kita juga akan ambil hasil panenannya. Jadi, supaya teman-teman tidak bingung. Mau kemana sih bisnis domba ini? Cari bibitnya di mana? Pakannya harus seperti apa? Lalu jualnya kemana? Insya Allah akan kita kasih solusi untuk itu semua. Jadi, jangan khawatir. Jangan ragu-ragu untuk memulai bisnis ini. Insya Allah kami siap memberikan solusi untuk teman-teman. Seperti itu. Doakan saja, insya Allah lah. Mudah-mudahan akan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Dan sekali lagi, teman-teman, insya Allah kami, Sifam di Semarang, yang membutuhkan bibit, yang membutuhkan untuk pakan, yang mau jual dombanya, insya Allah kami siap tampung. Berapapun jumlahnya, insya Allah kami siap tampung. Asal harganya bersahabat. Karena segmen kita, segmen besar, segmen kita kuantitinya lumayan banyak. Jadi, dengan harga yang, ya tidak ringan, tidak berat lah. Insya Allah kami siap bantu. Jangan khawatir. Pokoknya, gimana caranya, tetap ada keuntungan untuk Panjenengan, dan juga kami. Seperti itu. Terus, untuk kebutuhan idulat ha, Monggo, mungkin bagi lembaga-lembaga yang mengadakan program Tebar Kurban, insya Allah kami siap support, kami siap supply, berapun jumlahnya. Insya Allah kami siap, untuk di tahun-tahun berikutnya. Karena, di tahun-tahun ini juga kami sudah, Alhamdulillah, melayani lembaga-lembaga besar, dengan kebutuhan yang, kurang lebih hampir seribuan. Jadi, insya Allah kami sudah banyak pengalaman di sana, dan siap support untuk lembaga-lembaga baru, yang akan memulai program ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu, teman-teman yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat, untuk para peternak Indonesia, mau ternak kambing, mau ternak ayam, mau ternak apapun, tetap semangat pokoknya. Jangan kendor, meskipun ini masih masa pandemi seperti ini, meskipun masih dalam masa PSBB, PPKM seperti ini, insya Allah, kalau kita tetap berjuang, kita tetap percaya, tetap ada pengadilan di sana. Insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Peralah punya mohon maaf, bagaimana saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.